Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis sahabat Dodi Satria Semoga anda hari ini tetap sehat dan tentunya Tetap dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita terhindar dari segala macam marah bahaya apapun ya Amin ya robbal alamin Nah mas bro dan mbak sis di kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips lagi perihal tentang Pelu dan batuk yang sedang mungkin mengganggu anda hari ini Herbal ini merupakan alternatif yang bisa kita jalankan Kalau sudah mengkonsumsi herbal ini selama 3 hari berturut-turut Dan tidak ada perubahan yang berarti Saran saya silakan anda periksakan diri ke dokter di daerah sekitar anda Pelu dan batuk biasanya adalah penyakit musiman Terjadi karena musim pancaroba Dan berkembangnya kuman dan bakteri maupun virus beterbangan di udara ya Namun herbal ini bukan untuk pelu batuk yang berasal dari virus corona ya Saya tidak tahu apakah ini bisa atau tidak Tapi hanya untuk pelu dan batuk yang biasa umumnya Nah bahan yang kita gunakan ada 5 jenis Yang pertama adalah kita memerlukan asam potong disini Kalau di daerah saya namanya ini asam gelugur Sebanyak 2 buah Kemudian kita memerlukan kapulaga Sebanyak 5 biji yang sudah kita cuci bersih Dan kapulaga ini sebelum kita gunakan kita tumbuk terlebih dahulu Atau dipecahkan cangkangnya ya Kemudian yang ketiga kita memerlukan sekitar 15 gram gula merah Yang berikutnya ini adalah jahe merah yang sudah kita kupas kulitnya Dan tidak usah terlalu banyak cukup sebesar jari jempol kita aja Kemudian bahan yang berikutnya adalah Saudaranya ketumbar yakni lada hitam Jangan lada putih ya Melainkan lada hitam Dan ini tidak perlu ditumbuk atau dihaluskan Nanti kalau dihaluskan kalau yang tidak cocok atau alergi Bisa menyebabkan perut jadi mules ataupun mencret Semua bahan ini mas bro dan mbak sis berikutnya kita rebus atau kita didihkan Dengan menggunakan 2 gelas air sampai mendidih dan menjadi 1 gelas Kemudian kita saring dan masukkan kembali ke dalam wadah Tunggu hingga hangat Siap untuk kita konsumsi ataupun kita minum Nah ini mas bro dan mbak sis yang sudah hangat Dan siap untuk kita minum ataupun kita konsumsi ya Anda harus rutin meminum herbal ini Ya minimalnya 3 hari berturut-turut Setelah itu dirasakan apakah ada pengurangan pelu dan batuk Anda atau tidak Jika ada silakan Anda lanjutkan Namun jika tidak ada perubahan Segera Anda berperiksa ke dokter ataupun ke bidan terdekat di daerah Anda Untuk memastikan apakah pelu batuk Anda itu pelu batuk biasa atau bukan Dan ini minumnya sesudah makan Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda yang memerlukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!